Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Bantuan TV? Senang sekali saya Lili Kulwatu Miman Bisa menjumpai Anda dalam program podcast Kali ini bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang Yaitu Ketuanya sendiri Bapak Agus Wahyu Diono Dan tentu saja pemirsa Sebelum lebih menyapa beliau lebih lanjut lagi Saya ingin sedikit menjabarkan Kali ini kita akan membahas terkait Komisi 3 Dorong peningkatan PAD pasca pandemi COVID-19 Seperti yang kita ketahui pemirsa Beberapa waktu lalu pandemi COVID-19 Boleh dibilang membuat kita terpukul Salah satunya adalah sektor ekonomi Termasuk di Kabupaten Serang Di sektor pendapatan asli daerah Dan juga investasi yang masuk ke Kabupaten Serang Boleh dibilang agak rendah atau terpukul menurun Dan ini membuat sejumlah kegiatan Dan juga program tidak tak sana Seperti semestinya Dan pemirsa untuk itu tentu Pemerintah Kabupaten Serang harus lebih bangkit Pasca pandemi kali ini Dengan menaikkan pendapatan asli daerahnya Harus seperti apa Kita langsung sapa saja Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang Bapak Agus Wahyu Diono Assalamualaikum Pak Apa kabar Pak sehat ya Bapak juga Alhamdulillah Tunggu saja kita selalu sehat Pak ya Dan tetap semangat Salah satunya untuk meningkatkan PA di Kabupaten Serang Begitu ya Pak saat pandemi beberapa waktu yang lalu Mungkin Bapak ingin sedikit flashback Atau menjabarkan Seperti apa sih kondisi keuangan di Kabupaten Serang Luar biasa Pak ya Emang kondisi pandemi Saat COVID-19 ini luar biasa Bukan di kita saja yang mengalami Dampak secara ekonomi Kemudian secara kesehatan Personal pun mengalami Nah untuk itu PA di Kabupaten Serang Mulai di 2020-2021 Mengalami dampak penurunan Baik di PA di murninya sendiri Maupun di total pendapatan Nah ini pasti kita bisa melihat efek langsungnya Bagaimana saat pandemi Banyak perdagangan-perdagangan yang Mandek bahasanya tidak aktif Perusahaan pun demikian Kemudian perhotelan Kemudian tempat-tempat rekreasi Yang tadinya dikumpulkan Berkendala dengan ribatasinya Apa namanya sistem COVID-19 tersebut Untuk itu Kita ada upaya-upaya Untuk di Pasal pandemi Sampai di 2023-2024 Kita mulai ada perbaikan Artinya yang mengalami penurunan itu Dua tahun belakangan Pak ya 2020 dengan 2021 2022 sudah mulai Mulai ada perbaikan sedikit-sedikit Untuk PAD-nya ya Alhamdulillah Sekarang sudah normal Di 2023-2024 sudah mulai Lalu menurut Bapak Apa upaya yang harus dilakukan oleh Tengkap Serang Untuk menaikkan PAD Pemerintah Kabupaten Serang Pelaku apa namanya Pelaksana Ataupun di OPD-nya Untuk menaikkan PAD Kemudian kami di Komisi 3 khususnya Dan teman-teman di Komisi lain Sebuah Anggota Dewan Dengan mitranya tentunya Bagaimana menaikkan Pendapatan asli darah Maupun apa gitu Yang salah satunya Mengoptimalkan kembali Membuat support Terhadap Sumber-sumber pendapatan Salah satunya Tempat-tempat yang Potensi menghasilkan pajak Contoh perhotelan Perhotelan Yang tadinya Pengunjung pada saat pandemi ini Sangat Bahkan Tidak ada ya Kegiatan-kegiatan Dewan Kegiatan-kegiatan OPD Tidak dilaksanakan di luar Dan mulai sudah bisa dilaksanakan Sehingga pendapatan melalui perhotelan Alhamdulillah sudah mulai Naik Tapi tetap Untuk SOP-nya Mungkin Perkesehatan Kemudian sarana-perkesehatan Diperbaiki kembali Sehingga Akan bisa menarik Investor Ataupun menarik pada pengunjung Sehingga Pendapatan dari perhotelan Bisa naik Kemudian dari Perusahaan-perusahaan sendiri Yang tadinya Penjualan dan sebagainya Mengalami perusahaan Tenaga kerja dikurangi Ini sudah mulai sehat Salah satunya Kita layanan Terhadap Perhotelan Kemudian Kemudian-kemudian Dalam melaksanakan Perizinan dan sebagainya Sehingga PAD Lahan-lahan Bisa mulai naik Dan ini dibuktikan Di 2024 ini PAD kita sudah mengalami Kenaikan yang Alhamdulillah Sudah normal Kembali Dan Di 2024 Kita sudah Dari PAD-nya Sudah kita targetkan Dengan semangatnya 1,1 miliar PAD 1,1 miliar Triliun Kalau secara totalnya APBD-nya Di 3,44 miliar Oke Kalau khusus di tahun 2023 saja Pendapatannya Sudah mengunduhi target Belum ini Jelang akhir tahun Di 2023 Untuk Per Akhir November ini Kita realisasi Sudah di Apa namanya 2,8 ya Artinya Untuk mencapai target Kita sudah di angka 85 Masih ada waktu 89 persen Artinya masih ada waktu 1 bulan Yang akan kita pinjot Supaya Tercapai 100 persen Apalagi tidak Kurang dari 100 Kurang 95 Oke lah Salah satunya Sektor pajak Kemudian Retribusi Baik kendaraan Motor dan sebagainya Kita mudahkan Kita ingatkan kembali Supaya di waktu 1 bulan ini Optimal dan dimaksimalkan UPD-UPD Kerajaan pendapatannya Supaya Mencapai target Apa yang Bapak dorong KPMK Pesera Agar pendapatan ini Terpenuh Salah satunya Layanan kita tingkatkan Kemudian kita jemput bola Pajak Supaya masyarakat Tidak kesusahan Kita kirim mungkin Mobil Apa Mobil untuk Layanan pajak Yang di sebaik Pajak Sebagainya Kemudian Kaitan dengan Yang mempunyai Tunggaan Kita bebaskan Apa namanya Dendanya Tapi pajak utamanya Yang kita Yang dibayarkan Kemudian yang Kendaraan bermotor Yang Kelat dan sebagainya Dendanya dihapuskan Tapi Yang utamanya dibayarkan Nah ini Upaya Salah satu Untuk menaikkan Pendapatan target Yang tercapai Kemudian Apalagi yang Kita inginkan Di layanan Selain PBB Retribusi Di layanan Air sendiri Salah satu Sumber Pendapatan Lain-lain yang Sah juga ya Supaya dividennya Bagi hasilnya BUMB Meningkat Salah satu Layanan diperbaiki Sehingga ketika Layanannya bagus Jadi AM Maupun BPS Sehingga dividennya Masuk Ke BAD Sehingga menambah Pendapatan Kabupaten Ini salah satu Upaya kita mendorong Mitra-mitra Kerja Mitra komisi Supaya Sektor pendapatan Dimainkan Bapak sudah melihat Kemajuan dari Pemerintah Kabupaten Serang untuk mendorong itu Terutama untuk Bangkit Masa pandem Alhamdulillah Karena kita selalu Evaluasi Kemudian koordinasi Kita cek Seberapa banyak Progres Penaikan pendapatan Dari Masing-masing OBD Terutama Mitra Komisi 3 ya Dari Bapak Benda sendiri Sudah berapa nih Bulan ini Sudah berapa nih Di 3 bulan ini Kita sudah Koordinasi Sehingga Sekter mana nih Yang mungkin Macat ya Kita berjadah bareng Mungkin kita Sidat tempat yang Nggak mau bayar Ataupun yang Bundle Nanti kita edukasi Supaya mau Bayar pajaknya Oke 85% baru Tercapai Artinya masih 15% lagi Tapi Waktunya Sepertinya sih Hanya 1 bulan Apakah ini Yakin akan optimis Optimis harus Tapi memang Rata-rata Apa namanya Mereka Para Kewajiban pajak ini Rata-rata Justru di akhir-akhir Mau bayarnya Di penghujung tahunnya Dikasih surat Dikasih surat peringatan Surat Apa namanya Apakah ada denda khusus Itu kita upayakan Koordinasi dengan Mbak Pendah Supaya kita Yang denda-denda Kita ringankan Artinya Dibangkan dendanya Supaya pajak Yang utama Yang wajib Pajaknya Seberapa besar Sektor pajak Menyumbang PAD Pajak kita Kalau dipersenkan Di PLN Tertinggi Di DATB Tertinggi Dipersenkan Boleh dikatakan PAD Dari 20 Ya Kurang lebih 15-20% Dari PAD Betul Tapi yang paling Menyumbang Paling banyak Itu dari mana Sektor PLN PLN Kemudian Dari Yang kedua PLN 150 Terutelan Baru di 15 PLN Kemudian Mana nih Pak Di PLN Dan sektor yang lain Dan sektor yang lainnya Dari Reklama Ada Dari Hiburan Ada Yang ini Kita ingatkan Kembali Supaya Di Tahun Supaya Terpenuh Target Oke Oke Salah satu Penyumbang PAD Itu tadi Bapak Jelaskan Bisa dari Mungkin Salah satu Sektor Yang Sudah Perhotelan Apalagi Ini Jelang Akhir Tahun Seperti Apa dorongan DPRD Untuk Untuk PEMCAP Serang Nah Ini Di akhir tahun Banyak Biasanya Dari Unsur Pemerintah Maupun Dari Pasta Kan Makanan Kegiatan Rapat Rapat Di luar Nah ini kan Bagaimana caranya Menarik Dari Pengunjung Sehingga Kabupaten Serang Baik hotel Hotel yang Bintang Lima Bintang Empat Maupun Tempat-tempat Yang Kita punya Daerah Apa namanya Rekreasi Daerah Hanyer Kemudian Di Sekitarnya Supaya Di tempat Gunjungan Sehingga Mendapatkan BAD Layanan Terutama Layanan Kemudian Fasilitas 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 Baik Di jalan Impressor Maupun Kenyamanan Keamanannya Kita tingkatkan Sehingga Ini membuat Kabupaten Serang Makin Kedepan Makin Baik Dalam Pendapatan Menaikan Pendapatan Dan juga Layanan Sehingga Ini akan Menarik Dari Para Penyumbang Penyumbang Kita boleh Dibilang Kalau Kabupaten Serang Ini Sektor Pariwisatanya Besar Banyak Karena Mempunyai Garis Pantai Yang Lumayan Panjang Bagaimana Untuk Menggali Sektor Pariwisata Ini Agar Banyak Pengunjung Wisatawan Datang Ke Kabupaten Serang Mungkin Dari Luar Daerah Dan Juga Membangkitkan Ekonomi Kreatif MKM Bagaimana Dikemas Menjadi Ide Menjadi Inovasi Sehingga Bisa Menjadi Nilai Tambah Ketika Orang Berkunjung Ke Kabupaten Serang Mempunyai Satu Kenyamanan Kepuasa Aku berkunjung Ke Kabupaten Serang Oleh-olehnya Misalkan Empeng Entahnya Poles Bagaimana Berkreatif Mungkin Cara Marketing Kemasannya Dan Apa Namanya Sentuhannya Sehingga Menjadi Nilai Tambah Ekonomi Sumber Pendapatan Baru Baik Dari Pariwisata Mampun Ekonomi Kreatif Tapi Selama Ini UMKM Juga Berpotensi Pak Untuk Peningkatan Ekonomi Kabupaten Serang Sangat Seperti Apa Kita Pembinaan UMKM Setelah Pembinaan Mereka Menjadi Usaha Mikro Kemudian Usaha Kecil Salah Satunya Kita Ada UMKM Yang Berpotensi Adalah Grabah Yang Kita Sudah Kirim Ke Luar Negeri Kemudian Batik Kita Lagi Rencarkan Pemasarannya Sehingga Ketika Ada Penjualan Penjualan Dari Produk UMKM Ini Akan Menambah Pendapatan Kabupaten Serang Menambah Citra Baik Terhadap Kabupaten Serang Yang Berpotensi Ekonomi Kreatif Baik Dikenal Di Batik Mungkin Nanti Di Sektor Grabah Yang Sudah Dital Kemudian Pantai Anjernya Poles Menjadi Sumber Ekonomi Kreatif Sehingga Mengundang Sumber Pendapatan Ini Upaya Harus Bekerjasama OPD Baru Wisata Ketirwannya Selir Dan Kebijakan Kebijakan Aturan Maka Baru Dibulanding Insya Kita Akan Finalisasi Tentang Peraturan Daerah Ekonomi Kreatif Kabupaten Serang Binas MKM Kan Mitra Dari Komisi Tiga Seperti Apa Bermitranya Untuk Terus Meningkatkan Produksi Hasil Dari Pelaku UMKM Karena Mengingat Kemarin Pasal Pandemi UMKM Banyak Yang Terpuruk Bangkit Baru Bangkit Tapi Belum Bangkit Untuk Disukau Perindak Binas Kooperasi UMKM Dan Perdagangan Satu Kita Pastikan Pembinaannya Pembinaan Terhadap UMKM Yang Kedua Kita Bantu Masyarakat Kaitan Dengan Bagaimana Menjamin Kestabilan Harga Dulu Kestabilan Harga Karena Setelah Pandemi Kemudian Musum Kemarau Luar Biasa Harganya Melambung Kita Jamin Pastikan Harganya Stabil Dan Keteter Barang Kemudian Yang Kedua Pembinaan Terhadap UMKM UMKM Sehingga Nanti UMKM Menjadi Yang Kreatif Juga Produktif Bisa Mandiri Bisa Bahkan Bisa Merekrut Tenaga kerja Tenaga kerja Lokal Pengangguran Sehingga UMKM Aktif Mengambil Tenaga kerja Dari Gisa Sehingga Pengangguran Pemilai Dikurangi Ini Melalui Pembinaan Dan Pelatihan Dan ada upaya dari kita, dari Kabupaten Serang, DPRD, terutama menganggarkan untuk pembinaan maupun nanti bantuan modal usaha yang diupaya dalam rangka untuk menaikkan ekonomi dan pendapatan. Oke, begitu banyak upaya untuk menaikkan pelaku UMKM ini Pak ya. Tapi Pak, kalau banyak produk yang dihasilkan oleh UMKM, tentu juga harus banyak yang beli. Bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat di Kabupaten Serang? Karena banyak juga kita masyarakat yang justru belinya bukan daripada pelaku UMKM, tapi misalnya pelaku luar. Adakah saran atau masukan dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang? Nanti dijawabnya Pak. Dan Pemirsa Bantuan TV kita akan kembali lagi, selanjutnya berikutnya. Baik, Pemirsa Bantuan TV Anda masih menyaksikan podcast Bantuan TV tentu saja bersama Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang. Terkait Komisi 3 dorong peningkatan PAD pasca pandemi COVID-19. Saya kembali lagi ke Pak Agus. Pak, hasil atau produk dari UMKM tadi memang digencarkan banyak sekali hasilnya di Kabupaten Serang. Tapi harus ada yang beli. Nah, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat itu sendiri? Baik, ini salah satu upaya kerjasama yang baik supaya ketika kita bisa produksi, kita bisa kemas. Kemudian bagaimana hasil produksi, hasil kemasan ini bisa dijual sehingga bisa menghasilkan barang, pendapatan, dan sebagainya. Nah, ini salah satu upaya adalah yang telah dilakukan oleh Dukar Perindak, salah satunya promosi. Ini promosi, kita buka stand-stand di tempat yang keramaian. Contoh, kemarin kita adakan kegiatan pameran, buka stand di Bandara Internasional Soekarnata, Dukar Perindak. Kemudian di Pelabuhan Merah, kemudian di tempat-tempat yang strategis. Juga kita pesan tempat-tempat yang di minimarket ya, kemarin dan sebagainya. Dan kemarin informasi dari bu Saeklisnya, kita punya web untuk promosi produk-produk UMKM Kabupaten Serang melalui web kursus dari Dukar Perindak online, misalnya dalam rangka untuk promosi ya. Promosinya digencarkan, sehingga sudah kenal, kenal barang kita, produk kita. Nah, misalnya ini salah satu upaya marketing kita melalui baik media online maupun di media offline. Adakah PAD yang belum tergarap dari sektor mana di Kabupaten Serang itu yang masih minim mungkin? Tentunya ada. Kita punya potensi, contoh aset. Kita punya aset, tapi dari aset ini mungkin belum memberikan sumbangan PAD. Kita punya aset baik itu tanah, sawah, dan sebagainya, tapi ini belum digarap dengan rapi. Kita punya 40 yang sudah sertifikat, kemudian berapa ratus yang belum tersertifikat, maksudnya ini digarap dengan baik, sehingga ketika sudah punya aset ini bisa disewakan, sehingga hasil sewanya bisa masuk ke akhir. Kemudian ada sisi lain yang belum tergarap, mungkin dari BPHTB ataupun perusahaan-perusahaan yang nyari usahanya di Kabupaten Serang, sementara pajaknya, skornya ada di pusat, kemudian ada yang secara alasan internal, belum produktif, ataupun belum berpenghasilan, atau belum untung bahasanya, tetapi setiap kedatangi nihil-nihil saya pada mereka jualannya sudah akhir. Maka ini perlu pendekatan, perlu digali lagi pendekatan secara hati-hati. Kalau atau tidak bisa harus tegas, kita kerjasama dengan APH. Supaya pendapatan ini bisa meningkat, dan upaya-upaya orang yang tidak patuh bayar pajak, kita ada sanksi yang tegas. Berarti sampai sejauh ini belum ada kebijakan khusus, tindakan yang khusus untuk perusahaan tadi? Bapak Pendana sudah membuat kebijakan, salah satunya sudah bermitra dengan APH, kemudian yang IPHTB sama pajak logam dan non-logam, batuan logam, kemudian pasir dan sebagainya. Ini di daerah hujung negara dan sekitarnya, ada yang nakal. Maka kita kerjasama dengan bagian pelayaran KSOP ya? KSOP ya. Ini salah satu upaya untuk mengantisipasi perusahaan-perusahaan yang nakal membayar pajak. Ini sudah ditempuh. Berarti masih banyak perusahaan yang nakal. Masih ada. Ini perlu tindakan dan perlu pengawasan dan kerjasama, sehingga dengan sinergis, insya Allah lah, PAD kita ke depan makin... Kalau ini bisa tergali, tadi perusahaan yang membayar pajaknya langsung ke Kabupaten Serang, kira-kira berapa potensi yang akan masuk kalau itu bisa tergali, Pak? Besar tidak kira-kira? Besar, Pak. Karena kalau saya lihat di perincian pendapatan sini, IPHTB, kemudian galian pasir, kemudian yang lain-lain ini, targetnya masih sangat jauh ya. Artinya dari yang ditargetkan 100 persen, baru tercapai ada yang baru 30 persen, 40 persen. Artinya masih bisa ditingkatkan sampai 80 persen. Kalau 100 persen itu kan bisa luar biasa, Pak. Betul, walaupun realnya jarang ya, hanya beberapa sektor, tapi ini kan masih jauh nih, baru 30-40 persen. Kalau ditingkatkan sampai 80 atau 90 persen itu kan luar biasa. Karena perlu upaya-upaya salah satunya, mungkin pendekatan hati ke hati, kemudian pembinaan, ya kalau tidak bisa harus bersama dengan APH. Oke, terkait tadi yang belum tergali juga aset. Aset yang banyak yang belum tergali maksimal. Seperti apa, apakah ada program yang mungkin juga didorong oleh? DPRD, Pak. Kemarin kita sudah ketemu dengan THPD ya, Ketim Anggaran Pendapatan Daerah, dengan Badan Anggaran, artinya kita sudah komitmen supaya aset yang sudah ada milik Kabupaten Sering paling tidak aman. Pekerjaan aman ini, nanti dia ribut di belakang hari, oh ini diaku sama pihak keluarga dan sebagainya. Kita amankan, Pak. Disertifikatkan. Setelah disertifikatkan, ya tentunya harus menjadi memberikan manfaat kepada Kabupaten Sering. Contoh, ketika aset itu berupa kebun, sawah, dan sebagainya harus diberdayakan supaya menghasilkan. Itu disewakankah atau di, apa bahasanya, dikerjasamakan sehingga akan membawa. Kemudian juga alat-alat berat mungkin ya, ataupun potensi-potensi yang bisa digunakan untuk mendulang, mendulang apa, mendulang pendapatan, tentunya harus ada aturan yang khusus. Mungkin dari perbuknya, kemudian dari dorongan dari Dewan, kalau tidak ini, kita buat rangkaian peraturan daerah untuk meningkatkan pendapatan. Oke. Pak, sebagai legislatif yang juga memiliki fungsi budgeting, begitu Pak ya, program yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sering selama ini, khususnya tahun ini, menurut Bapak, apakah sudah on the track atau memang masih perlu waktu sih, Pak? Untuk pendapatan, Pak Pendapatan, Pak Pendapatan, Pak Pendapatan, Exit Anggaran ya, memang sudah ada di jadwalnya, di, apa namanya, jadwal tersebut, bahasanya di Badan Musyawara, Badan Musyawara. Betulnya, ada jadwalnya, kemudian setelah jadwal itu, kita sudah tentukan nih, oh, kapan saatnya kita bahas bersama mitra komisi ini, komisi-komisi, kapan saatnya kita ketemu dengan OPD langsung, kapan saatnya menyusun, apa namanya, rencana pendapatan, kemudian kapan saatnya menyusun, kebijakan umum anggaran, dan pendapatan, dan apa namanya, prioritas belanjanya, sudah, namun, yang perlu ditekankan lagi, supaya optimal, bukan sekedar target, bukan sekedar rencana, tapi, realnya, target yang kita cantumkan, kita canakan, sesuai dengan, apa namanya, potensinya, ini yang perlu kita kerja bersama-sama, saling, apa namanya, mengawasi, saling membantu, ketika ada kendala. ini salah satu yang kita, apa namanya, tekankan, jangan pendapatan targetnya, eh, miliar rupiah, aktuanya cuman separuhnya, ini yang kita, gak inginkan. Kalau menurut Bapak, lambat tidak, Pemerintah Kabupaten Sarang, kalau dibilang lambat, sih tidak, karena, progres di 2024, ini sudah sangat nampak, sudah nampak, dari evaluasi, apa namanya, RPCMD, Alhamdulillah nih, infrastruktur sudah mencapai, programnya Bupati kan, kemudian nextnya, kita mau, layanan, ditingkatkan, baik layanan, air, layanan, kaitan dengan, apa namanya, eh, kesehatan, layanan, pekerjaan, pengurangan pengangguran, sesuai, kita, kita, tingkatkan, sesuai dengan, rencana kerja, pembangunan Kabupaten Sarang, lima tahun, harus disesuaikan, ketika menyusun anggaran ini, dan memplotkan, harus sesuai dengan, rencana kerja tersebut, sehingga, apa problem yang tercapai, dan, skala prioritas, kemudian, dari prioritas, mana yang harus digaulukan, harus sesuai dengan, asal nyutun, apa namanya, anggaran, tapi tidak tepat. Oke, kinerjanya, pemerintah Kabupaten Sarang, sudah sesuai aturan, gitu Pak ya? Ya, mungkin, sesuai dengan, waktu dan prosedur, yang sudah dilakukan. Baik, Pak, selain OPD, ada juga, BUMD Kabupaten Sarang, seperti, PDI Ampirt Al Bantani, kemudian juga, BPR Sarang. Nah, seperti apa sih, peran mereka Pak? Untuk, BUMD Alhamdulillah, yang, Mbak sebutkan tadi, salah satu, BUMD yang sehat ya. Oke. Bahkan, dibilang, yang BPR ini, sangat sehat. Karena, dari, penyertaan modal, yang diberikan Kabupaten Sarang, sesungguhnya, sudah, kembali, kalau dihitung ini ya, penyertaan modal, yang diberikan Kabupaten Sarang, sudah kembali, dividen yang diberikan, setiap tahunnya. artinya, ini BPR yang sehat. Nah, ini perlu, kita tingkatkan lagi. Bahkan, di tahun, ini, sudah memberikan, PAD, kurang lebih, hampir di angka, 4 miliar. Yang mana? BPR. BPR. 3,1 miliar. Dengan, dengan, apa namanya, sumber, apa namanya, sumber, dana, selain dari, Kabupaten Sarang, kan, juga ada dari Provinsi, juga ada dari, Jawa Barat. Nah, yang dari Kabupaten Sarang sendiri, penyertaan modal, sesungguhnya, yang diberikan Kabupaten Sarang, sudah kembali. Sudah kembali modalnya. Sudah melampaui, artinya, ini kan sangat sehat ini. Ini harus kita bangun, karena, BPR inilah, badan perdidikan rakyat ini, sesungguhnya, bagaimana, memotivasi, usaha-usaha, rakyat, UMKM, dan sebagainya ini, supaya tumbuh, sehingga, usahanya, memberi lancar, berkat, adanya BUMD, BPR ini. Lalu, program yang mungkin, dibangun oleh BPR Sarang, harusnya, seperti apalagi, agar tergali maksimal, tadi kan, baru PAD ini, menyumbang 4 miliar. Bisakah dinaikkan kembali, Pak? Nah, kita, prioritaskan, untuk, support, terhadap UMKM, kemudian, pengusaha-pengusaha, di wilayah Kabupaten Sarang, dan, untuk berhati-hati, ketika, memberikan, pinjaman ya, karena, pasti, disini ada namanya, kredit macet, ataupun, yang membuat loss, dari keuangan, salah satunya, memberikan kredit, pinjaman kepada, siapapun, untuk lebih, berhati-hati lagi, ada persyaratan-persyaratan, dan, yang harus dipenuhi, jangan, untuk, investasinya bagus, sementara, untuk kreditnya, banyaknya macet, nah, ini harus lebih hati-hati, ini, bahasa ekonominya, saya nggak paham lah, itu bahasanya, apa namanya, untuk mengurangi kredit macet, tahu lah, kemudian, satu lagi, yang memberikan pendapatan, juga adalah, tadi, PDAM, 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 ini adalah, selain, layanan, juga harus punya profit, jadi, dengan layanan air, sambungan air ini, bagaimana, tidak bergantung, kepada, bantuan pemerintah, yaitu, penyertaan modal saja, dengan sambungan yang sudah, yang ke-14,9 persen ini, bayaran dari, pelanggan-pelanggan ini, bisa menggaji karyawannya, paling tidak, dan bisa memberikan, PAD, dan PAD, baru, diangka, berapa ya, belum nyampe, diangka, 4 ya, 3 juga, belum ya, artinya, ke depan, supaya lebih, lebih ditingkatkan lagi, kaitan layanannya, juga kaitan dengan, profitnya, mungkin diperbaiki lagi, satu lagi, kaitan dengan layanannya ini, baru sekitar, 14-15 persen saja, yang tersambung, layanan air, 30 persen, dari jumlah penduduk, yang ada di Kabupaten, baru terlayan, 14-15 persen, kalau ditargetkan, harusnya berapa persen, Pak? mustinya sih, mustinya semua ya, tetapi, kemampuan, atau sumber air, kita kan terbatas nih, makanya di tahun ini, kita dorong dari Dewan, supaya, sarana, untuk layanan air, ditingkatkan, buat sekarang, kita, support dengan, penyertaan modal kembali, untuk layanan sambungan, pengadaan pipanisasinya, kemudian, dorongan, suatu bantuan dari pusat, juga ada, kita dorong, supaya, ke depan, layanan airnya tercapai, pendapatannya tidak naik, begitu, Pak, oke, barangkali terakhir, Pak, upaya dari Komisi 3, DPRD Kabupaten Serang, agar, UPD dan BUMD, di pemerintah Kabupaten Serang ini, menyumbang, PAD, dengan maksimal, kalau boleh kata kunci, bagaimana, menciptakan, suasana di Kabupaten Serang nih, baik di mitra, Komisi 3, maupun di mitra yang lainnya, UPD umumnya, bagaimana, supaya layanan ke masyarakat nih, bagaimana, supaya harga pakan, harga pangan ini, mudah, murah, terjangkau, tanda kutip ya, dalam kondisi, baik itu kemarau, musim hujan, baik itu ada, hal-hal apapun, bagaimana harga pakan pokok ini, terjangkau, super murah, kemudian, kesehatannya, ketika masyarakat, layanan kesehatannya mudah, ke rumah sakit, layanan kesehatan mudah, dan makin sejahtera, itu yang kita harapkan, upaya seperti apa, yuk kita bareng-bareng, membangun Kabupaten Serang ini, sinergis antara, OPD, dalam hari ini, lembaga eksplotiknya, dengan lebih klasik, dan mitra yang lainnya adalah, dengan perusahaan-perusahaan, yang swasta, dan berbicara sama, insya Allah sih, Kabupaten Serang, ke depan akan menjadi lebih baik, ini harapan kita, sebagai wakil rakyat, di Kabupaten Serang, khususnya saya, bahwa Komisi Tiga ini, bagian pendapatan, ekonomi, dan sebagainya, ke depan, kalau pendapatan yang naik, karena nanti manfaat, dari anggaran, dari dana terkut, kita kembali ke masyarakat, dalam bayangan. Betul, untuk mesejahteraan rakyat juga, begitu ya. Terima kasih banyak, Bapak, sudah memberikan waktunya, untuk kami berbincang-bincang, dan tentu saja, Pemirsa Banten TV, demikian, podcast Banten TV, bersama Ketua Komisi 3, DPRD Kabupaten Serang, tentu saja kita harapkan, pembangunan di Kabupaten Serang, terus meningkat ya. Dan Pemirsa, saya Lidikul Watunima, dan guru yang bertugas, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.